Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Kau masih mengizinkan kami beribadah dan kalau hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan jaman hati dan hidup kami kalau ada dosa, pelanggaran baik itu dalam pikiran, perkataan, hati dan seluruh perbuatan kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah, mulai akan kami Tuhan. Ampuni setiap kami dan bawa kami untuk selalu ada dalam perkenananmu. Jadikan tanah hati kami jadi tanah yang subur supaya benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami buka hati kami untuk kebenaran firmanmu yang kami percaya, firmanmu sanggup mengubah kami. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara lewat mulut bibir hambamu, sampaikan isi hatimu bagi setiap anak-anakmu yang merindukan engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin. Iya saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Di hari minggu ini kita masih boleh beribadah. Dan saudara, biarlah kita semua mau beribadah dengan hati yang gembira, yang tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini kita mau terus setia untuk menggenapi setiap panggilan Tuhan atas hidup kita. Iya saudara, di hari-hari ini ya ketika banyak orang menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Saya begitu banyak menerima SMS orang yang menghadapi banyak persoalan. Tetapi sebenarnya saudara, kalau kita mau kembali rahasianya adalah kepada diri kita sendiri. Ketika kita mau menang terhadap diri kita sendiri, maka kita juga akan menang terhadap setiap persoalan di hidup ini saudara ya. Ada begitu banyak terjadi pertikaian, begitu banyak terjadi keributan dalam rumah tangga. Semuanya itu sebenarnya rahasianya kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu hari ini saya beri tema firman Tuhan, menang terhadap diri sendiri ya. Karena ada banyak orang menang di luar sana menghadapi kompetisi yang hebat dan dalam skala yang besar. Tapi hanya sedikit yang menang di dalam mengalahkan dirinya sendiri saudara. Kita lihat salah satu contoh adalah ketika kita melihat orang berkompetisi untuk menang, memenangkan pilkada. Atau pemilihan gubernur, atau pemilihan bupati, atau pemilihan kepala daerah, atau pemilihan anggota dewan, wakil rakyat. Ya begitu banyak seleksi yang dilewati, ya akhirnya mereka bisa menang saudara. Tetapi ketika mereka menang di skala yang besar, tidak sedikit para pejabat yang akhirnya dipenjara. Kenapa saudara? Ketika mereka menang, mereka duduk di kursi kekuasaan, akhirnya mereka jatuh di dalam korupsi dan harus mendekam dalam penjara. Ketika mereka berhadapan dengan diri sendiri, ternyata banyak yang kalah. Karena itu saudara ada sebuah statement yang berkata, pemenang sejati bukanlah dia yang berhasil mengalahkan semua orang, tetapi pemenang sejati adalah mereka yang berhasil mengalahkan diri mereka sendiri. Ya kemarin ada seorang yang menelpon saya, saudara dia seorang tahanan yang sedang berada dalam penjara. Lalu dia menceritakan kasusnya kepada saya, ibu saya adalah seorang tahanan sekarang di penjara karena saya membunuh orang. Ya saya tanya, kenapa kamu bisa membunuh orang? Awalnya itu karena saya berkelahi, jadi terjadi salah paham lalu saya berkelahi ibu. Ketika berkelahi tidak sengaja akhirnya lawannya itu meninggal dunia dan dia harus dipenjara, mendekam di dalam penjara. Saudara tadinya dia berpikir bahwa dia menang dengan perkelahian itu saudara. Lalu dia berakhir, dia berhasil memukul bahkan lawannya yang dipukul dan mereka berkelahi itu akhirnya meninggal. Lalu terjadi kasus pembunuhan dan dia harus mendekam dalam penjara. Ketika ada dalam penjara, dia baru menyadari. Ternyata ketika bahkan dia berhasil membunuh orang lain, dia bukan menang dari sebuah pertempuran untuk mengalahkan orang lain. Tetapi itu membuktikan bahwa dia kalah untuk menaklukkan dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan berkata, orang yang bisa menguasai dirinya sendiri itu melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Saudara hari-hari ini yang kita butuhkan adalah menguasai diri sendiri. Dalam segala hal, dalam setiap persoalan, dalam setiap pencobaan, bahkan dalam setiap goncangan. Hanya satu yang Tuhan inginkan dari diri kita yaitu kita berhasil mengalahkan diri sendiri. Bahkan saya begitu banyak mengkonseling ibu-ibu saudara. Yang tadinya dia menghadapi suaminya jatuh dalam kasus perselingkuhan. Lalu akhirnya suaminya bertobat saudara. Dan semua keadaan sudah biasa-biasa saja. Suaminya sudah kembali, mereka hidup rukun bersama-sama. Tetapi si istri ini akhirnya dituduh oleh dirinya sendiri. Kamu itu tidak berharga. Buktinya suamimu juga menyelingkuhi kamu. Yang sebenarnya semua keadaan di luar dirinya itu sudah oke, sudah fine. Tapi dia tidak bisa mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalahkan tuduhan dari dirinya sendiri. Yang berkata bahwa dia tidak berharga. Suamimu sudah menyelingkuhi kamu. Berarti kamu itu wanita yang tidak berharga dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kekalahan terjadi dalam hidup kita. Yang disebabkan bukan karena pertempuran yang datang dari luar. Tetapi sesungguhnya kita kalah menghadapi diri kita sendiri. Nah saudara hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Mari kita buka dulu pertama Yaakobus pasal yang keempat. Yaakobus pasal yang keempat. Surat Yaakobus pasal yang keempat saudara. Ya disini firman Tuhan berkata begini ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawan napsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara hari-hari ini ada begitu banyak terjadi sengketa dan pertengkaran. Terutama dalam rumah tangga dengan adanya stay at home. Itu sebagian bukan membuat orang semakin dekat. Tapi membuat orang semakin ribut dan berantem. Kenapa saudara? Sebenarnya itu bukan karena kita mau saling mengalahkan dan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan jelas firman ini berkata dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawan napsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara yang pertama bagaimana kita bisa memenangkan diri kita sendiri. Sadarilah bahwa dalam diri kita ini ada yang namanya hawan napsu. Kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi perdebatan? Kenapa terjadi bahkan orang jatuh di dalam kenajisan? Kenapa ada banyak kekalahan yang terjadi dalam hidup kita? Ingat karena manusia itu diciptakan dengan napsu dalam dirinya. Napsu itu sebenarnya baik saudara kalau kita bisa pergunakan sesuai dengan fungsi Alkitabiah. Tetapi akibat dosa akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan dia melakukan semua di dalam hawan napsunya itu yang saling berjuang di dalam dirinya. Firman ini berkata dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawan napsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara mari kita menyadari yang pertama. Bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera? Ya ingat di dalam diri kita ada yang namanya hawan napsu. Dan hawan napsu ini berjuang di dalam diri kita ini. Ingin untuk dilepaskan. Hawa napsu ini inginnya untuk dipenuhi. Napsu ini inginnya untuk dituruti saudara. Dan ini ternyata sangat berbahaya. Yang pertama yang harus kita kalahkan dalam diri kita adalah hawan napsu yang berjuang di dalam tubuh kita. Kenapa kita harus berusaha menundukkan hawan napsu kita supaya kita bisa menaklukkan diri kita sendiri? Ayat dua berkata begini saudara. Ya kamu mengingini sesuatu, perhatikan. Tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, diri kita sendiri ini ada hawan napsu yang pertama saudara. Hawa napsu ini tidak terlihat tetapi dia ada saudaranya. Hawa napsu manusia itu tidak kelihatan. Saya mau terangkan saudara. Contoh napsu kita itu apa? Napsu makan itu juga napsu ya. Napsu apalagi tidur itu juga salah satu bentuk napsu. Napsu apalagi saudara ya. Seks itu juga napsu. Kalau semua ini berjalan sesuai dengan fungsi Alkitabia digunakan di dalam kekudusan, dalam pertobatan itu semua adalah baik Tuhan ciptakan. Tetapi ketika itu berubah menjadi sebuah keinginan yang begitu mendominasi dan menguasai manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah ini yang akan membuat manusia itu hidup di dalam berbagai kekacauan. Di sini dikatakan kamu mengingini sesuatu hari ini apa yang sedang saudara inginkan? Ya coba kita merenungkan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan kotbah saya ini engkau menginginkan kekayaan. Ada di antara saudara yang menyaksikan ini engkau menginginkan sejumlah uang. Ada di antara saudara yang hari ini mungkin berkata saya gak butuh uang tapi saya butuh perhatian suami saya. Mungkin ada di antara saudara yang sedang duduk dan berkata saya tidak butuh uang tapi saya butuh dihargai oleh rekan sekerja saya. Saya tidak butuh ini tapi saya butuh perhatian. Saya gak butuhkan uang tapi saya butuh kasih sayang. Semua kita yang duduk hari ini menyaksikan kotbah ini kita semua punya keinginan yang berbeda-beda. Kita semua pasti punya keinginan yang berbeda. Saya punya keinginan yang berbeda. Saudara punya keinginan yang berbeda. Kalau hawa nafsu ini tidak terkendali lagi saudara. Di sini dikatakan lalu kamu mengingini sesuatu. Perhatikan baik-baik. Tadinya dia hanya hawa nafsu yang ada dalam diri. Lalu berubah wujud menjadi sebuah keinginan. Dari nafsu di hati lalu timbul menjadi sebuah keinginan yang harus dipenuhi saudara. Ini adalah cara bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Kita belajar dari firman Tuhan saudara. Kamu mengingini sesuatu. Ada berapa banyak ibu-ibu di luar sana yang ketika suamimu berselingkuh. Engkau ingin supaya suamimu itu memohon maaf. Engkau menginginkan hari-hari ini saya banyak dapati kasus. Ibu-ibu yang berkata saya sih sudah mengampuni bu. Tapi suami saya itu enggak pernah minta maaf sungguh-sungguh kepada saya. Ya ada begitu banyak keinginan dalam diri kita. Hawa nafsu yang saling berjuang. Yang manusia ingin untuk didapatkan. Ada sebuah rasa haus akan kasih sayang perhatian. Akan sebuah tuntutan untuk orang minta maaf dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan pernah puas ketika kita terus saudara. Menghidupi semua keinginan yang bukan dari Tuhan ini. Tetapi yang dari hawa nafsu diri. Engkau menginginkan sesuatu. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Perhatikan baik-baik. Ya saudara hari-hari ini apa yang membuat kita terpuruk. Jangan sampai karena keinginan dari dalam hawa nafsu kita. Butuh akan sebuah perhatian. Kita butuh akan sebuah kasih sayang. Bahkan kita butuh akan sebuah pengakuan. Bahkan yang lebih bahaya lagi yang kita tidak pernah dapatkan. Yaitu kebutuhan akan sesuatu yang dalam diri kita. Yang kita sendiri bahkan tidak mengerti apa yang belum terpenuhi dari dalam diri kita. Ini itu berbahaya saudara ya. Lalu engkau menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ya bayangkan. Menginginkan sesuatu. Dari hawa nafsu yang berjuang ini lalu muncul keinginan. Waktu keinginan itu muncul yang parahnya apa? Tidak memperolehnya. Engkau menginginkan sesuatu lalu engkau tidak memperolehnya saudara. Ya. Apa saudara? Apa yang sedang engkau inginkan hari-hari ini? Ya. Ketika engkau berkata saya sih sudah memaafkan bu. Ya. Tapi tidak tahu ya. Ada sesuatu yang tidak bisa membuat saya itu lupa. Ya itu namanya belum memaafkan saudara. Ya. Hati-hati dengan diri kita sendiri. Musuh terbesar seseorang itu adalah dirinya sendiri. Waktu kita tidak bisa menaklukkan diri kita. Maka kita akan terpuruk saudara karena diri kita ini. Ya. Engkau tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh kata firman Tuhan. Karena kita tidak memperoleh sesuatu yang kita inginkan itu. Entah itu pengakuan. Entah itu. Padahal ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak membutuhkan jawaban yang kita inginkan. Saudara jangan terus mencari jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kenapa kita selalu bermasalah dengan diri kita. Karena kita menginginkan sebuah jawaban yang kita pikir itu bisa membuat kita puas. Contoh ketika ada seorang istri yang suaminya berselingkuh. Lalu dia bertanya kenapa kamu melakukan itu. Lalu misalnya dia bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan. Kenapa aku harus mengalami ini. Tuhan kenapa aku harus mengalami itu. Tuhan kenapa. Ada sebuah rasa keinginan dari dalam diri. Untuk mengetahui sebuah jawaban. Padahal saudara. Tidak semua di hidup ini membutuhkan jawaban. Seringkali hidup ini harus berjalan hanya dengan iman. Karena tidak semua dalam hidup ini ada jawabannya. Kalau kita sibuk mencari jawaban atas setiap persoalan kita. Maka kita akan stres. Bagian kita harus hanyalah percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Apapun persoalan kita. Jangan mencoba mencari jawaban. Karena tidak semua masalah kita ada jawabannya. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu yang konsulin kepada saya. Anak saya meninggal. Anak saya masih muda. Kenapa Tuhan panggil anak saya. Saya pun tidak bisa menjawab. Ada sesuatu dalam hidup ini yang hanya Tuhan yang tahu. Dan sampai kapanpun kita mungkin tidak mendapatkan jawabannya. Lalu ketika kita berusaha menginginkan jawaban yang bisa membuat kita puas. Saudara kepuasan setiap orang itu relatif. Dan tidak ada satupun yang bisa membuat kita puas. Selain kita bersepakat dengan Tuhan. Hidup ini adalah soal kita bersepakat dengan firman Tuhan. Hidup ini adalah soal kita bersepakat dengan Tuhan. Ketika kita mau berkata Tuhan. Aku percaya semua yang terjadi atas hidupku. Aku seringkali mungkin aku tidak perlu bertanya kenapa. Bagianku hanyalah menerima dan menjalani ini sebagai proses Tuhan. Sudah cukup saudara. Karena kalau tidak. Waktu engkau terus mengikuti keinginan hawa nafsu dari dirimu. Ada sebuah keinginan yang muncul dari dalam. Lalu itu tidak terpenuhi. Maka engkau akan stres saudara dengan hidupmu. Sehingga itu yang menjadikan banyak orang. Bisa terlihat menang di luar. Tetapi mereka tidak pernah bisa menang di dalam diri mereka sendiri saudara. Lalu akhirnya dikatakan apa? Karena tidak memperoleh. Lalu akhirnya dia membunuh. Berapa banyak orang yang akhirnya dia membunuh perasaan suaminya. Engkau membunuh perasaan anak-anakmu. Bahkan engkau membunuh perasaan istrimu. Hanya karena keinginan dari dalam diri. Yang terus menuntut akan sebuah kepuasan saudara. Engkau membunuh. Lalu engkau iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu mulai bertengkar. Dan kamu berkelahi. Tapi kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Orang yang hanya hidup dengan keinginan diri sendiri. Seringkali melupakan Tuhan. Lalu hawa nafsu itu berjuang dalam diri kita. Dan kita melupakan Tuhan. Lalu terjadi banyak kekacauan dalam hidup ini. Saudara, belajarlah untuk menjadi orang yang bersepakat dengan Tuhan. Karena itu tadi yang saya bilang. Tidak semua dalam hidup ini ada jawabannya. Tidak semua saudara. Pada akhirnya kita harus berkata Tuhan. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Aku mau berdamai dengan diriku. Supaya aku bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupku. Bahkan ketika orang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak memperoleh semua yang dia mau. Bahkan dia tidak mencapai apa-apa. Dia sudah iri hati. Dia sudah bertengkar, berkelahi. Bahkan sudah membunuh. Tapi tetap tidak mencapai apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia tidak berdoa. Atau firman Tuhan berkata di sini. Berbahayanya orang yang hanya mengejar hawa nafsu dirinya. Di sini dikatakan saudara. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga. Tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu. Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tanpa kita sadari. Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang berdoa. Hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Sangat berbahaya kalau kita tidak menang atas diri kita sendiri. Maka kita akan menjadi orang. Yang terus menuntut untuk hawa nafsu ini dipuaskan. Bahkan tidak peduli. Terkadang kepada Tuhan pun kita menuntut hawa nafsu kita harus terpenuhi. Kamu atau mungkin kamu berdoa. Tapi kamu tidak pernah menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Bahkan orang Kristen yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Bahkan ketika dia menghadap Tuhan pun salah. Kenapa? Dia tetap membawa hawa nafsu dalam doa-doanya. Mari kita cek saudara. Apakah hari-hari ini kita berdoanya untuk memuaskan hawa nafsu diri kita. Atau kita ini saudara menjadi orang-orang yang terus menuntut Tuhan. Menuntut dan kita tidak pernah melihat ada jawaban-jawaban yang kita dapat. Kenapa? Karena semua yang kita minta itu hanya untuk kita pakai dan kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya kenapa saya selalu bilang saya tidak pernah berdoa minta uang kepada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa minta berkat-berkat jasmani kepada Tuhan. Kenapa? Saya takut jika doa itu menjadi sebuah hawa nafsu saya di hadapan Tuhan. Saya selalu hanya berkata Tuhan jadilah kehendakmu atas hidupku. Ya jadilah kehendakmu atas hidupku. Kitab Masmur menulis di sana. Ya doa seorang pemasmur berkata jangan beri padaku kekayaan. Supaya kalau aku kaya aku tidak melupakan engkau. Tapi jangan juga beri padaku kemiskinan. Agar aku tidak menolak atau menyangkal namamu Tuhan. Berilah padaku sebuah takaran yang pantas untuk aku dapatkan. Supaya aku ini hidup berkenan di hadapanmu Tuhan. Mari kita mulai belajar saudara. Mengendalikan diri. Mengendalikan hawa nafsu kita. Karena orang yang hidup mengikuti hawa nafsu yang ada pertengkaran, pertikaian. Lalu ada begitu banyak kekacauan yang terjadi dalam diri kita. Mari kita belajar menundukkan diri kita sendiri. Mari kita mulai belajar bagaimana caranya bersepakatlah dengan Tuhan. Bersepakatlah dengan firmannya. Kenapa? Karena orang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Di sini dikatakan atau kamu berdoa juga. Tapi kamu tetap tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu sudah berdoa. Kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan. Untuk memuaskan hawa nafsu. Mari kita belajar dari Tuhan hari-hari ini. Supaya saudara. Kita ini menjadi orang yang bukan menjadi orang yang egois. Tapi kita menjadi orang yang mau senantiasa tunduk kepada Tuhan. Dan kita mau berkata senantiasa Tuhan. Aku mau Tuhan. Supaya engkau menuntunku Tuhan. Hanya melakukan apa yang berkenan di matamu. Saudara hari ini saya mau bilang. Mungkin ada di antara saudara. Yang hari-hari ini masih bergumul dengan persoalan dengan diri sendiri. Ada begitu banyak orang yang terkungkum dan dipenjarakan oleh dirinya sendiri. Persoalan yang di luar sudah selesai. Tapi engkau tidak pernah beres dengan dirimu. Saudara bertobatlah. Kita tidak akan pernah bisa menang ketika kita tidak berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Bahkan ada begitu banyak orang yang kelihatan menang di luar. Berkompetisi. Berhasil mengalahkan calon-calon gubernur bupati lainnya. Tapi pada akhirnya setelah dia menang memperoleh kedudukan itu. Dia berakhir di penjara. Kenapa? Karena tidak bisa mengalahkan keinginan dirinya sendiri. Menaklukkan semua itu. Mari kita berdoa saudara supaya kita tidak salah di mata Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang mengikuti hawa nafsu dirinya sendiri. Mari kita mulai mau berkata Tuhan. Ampuni kami Bapak. Kami mau belajar menaklukkan diri kami sendiri. Kami mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan. Kami kalah oleh diri kami sendiri. Sebab seringkali Tuhan sudah menyelesaikan dan semua sudah menang. Tapi ketika kami belum berdamai dengan diri kami sendiri. Kami tidak bisa menaklukkan diri kami sendiri. Maka kami akan terpuruk. Hari ini kami akan tinggalkan semua ibadiri. Rasa ibadiri mengasihani diri sendiri. Kami mau tolak semua itu Bapak. Kami mau minta Tuhan Engkau turut campur tangan dalam hidup kami. Engkau lah yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Engkau lah Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan. Engkau lah Tuhan yang bisa memberikan kami kepuasan dalam diri kami. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dan kebaikanmu dalam hidup kami. Karena itu kami percaya. Kami percaya Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Engkau yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sesekali lagi dengan iman katakan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami tahu Engkau yang setia dalam hidup kami. Engkau melihat setiap kami hari ini Bapak. Kalau kami masih hidup dengan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau menang terhadap diri kami sendiri. Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami tidak ingin ada hawa napsu yang saling berjuang dalam hidup kami. Sehingga itu membuahkan sebuah keinginan yang harus kami capai. Keinginan akan perhatian. Keinginan akan dihargai. Keinginan akan apapun juga Tuhan. Kami tidak ingin jadi pribadi yang sombong di hadapan Tuhan. Kami mau merendahkan diri di kakimu Bapak. Uji kami, bentuk kami, hancurkan kami Tuhan. Sampai kami berkenan di matamu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menghancurkan setiap bejana tanah ini yang tidak berkenan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang memampukan siap kami melewati proses demi proses di hidup ini. Hamba berdoa untuk setiap mereka mendengarkan firman ini. Berikan kuasa kemenanganmu Tuhan. Supaya hidup kami diurapi, diberkati, diubahkan. Rumah tangga kami diubahkan. Keluarga kami diubahkan. Kami sedang dipersiapkan menjadi mempelai yang layak. Menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Supaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupanmu. Terima kasih Bapak. Setiap persoalan kami akan menjadi mudah bersama Tuhan ketika kami menang terhadap diri kami sendiri. Ego kami sendiri. Hamba berdoa Bapak. Berikan kekuatan kepada anak-anakmu yang sedang menghadapi persoalan hari-hari ini. Persoalan keuangan, kesehatan, harga diri atau apapun juga Tuhan. Tuhan menjawabnya. Tiba saatnya kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkatmu Tuhan. Mari saudara buka hati dan tanganmu. Diberkati langkot dalam kehidupanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keuanganmu. Tuhan menjadikan semua yang kau lakukan dengan tanganmu berhasil. Bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan manis ala rohol kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya berkati kita akan bersama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati tetaplah semangat berjuang bersama Tuhan. Supaya kita kedapatan layak dan tidak bercacat ketika datang kali yang kedua. Jika Anda diberkati dengan channel saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.